disunjukkan segera itu kegepeng, wajinya itu kebalik kegepeng kau diam saja Odin memang disengaja oh iya iya mah kegepeng ini kegepeng rumahnya mana orangnya? di atas kau naik duluan Assalamualaikum Assalamualaikum ini apa? inilah kegepeng yang mahu menantang Sapulidik kemarin mana orang yang menantang Sapulidik? kamu siapa? kamu tidak perlu tahu siapa saya yang ditantangkan bukan kamu Sapulidik iya saya tahu iya kan? tapi dia masih saudara saya itu kan gak tahu urusan saya orang yang nantang itu bukan saya yang nantang iya kan? saya yang ngerasa tidak enak sebagai kepondokannya gitu sekarang kan Sapulidik lagi tidak enak badan jadi kamu mau nantang? orang itu? mana orangnya? kamu siapa? mau nantang orang itu? kamu tidak perlu tahu siapa saya sekarang kan Sapulidik tidak ada yang ditantangkan Sapulidik yang ditantangkan Sapulidik bukan kamu? iya saya tahu yang ditantang Sapulidik jadi kamu merasa hebat? saya tidak merasa hebat saya merasa tidak enak kalau keponakan saya keluarga saya ditantang kamu gak tahu siapa saya? kamu juga gak tahu salah saya saya di sini saya di sini orang terpandang saya juga orang terpandang saya juga orang terpandang di sini sabar bang gak enakan kau diam saja Sapulidik kamu aja mau nanti kencur kamu itu tau kamu siapa saya? kamu juga belum tahu sama saya kan? mudah lah kamu kecil lah orang itu gede dari kamu kalau orang nantang Sapulidik itu kamu gak ada apa-apanya lah jujur kecil lah ilmu kamu itu saya sama Sapulidik lebih dari saudara saya saudara Sapulidik juga tau kamu? yang nantang orang itu bukan saya jangan-jangan kamu yang mau menantang Sapulidik jangan kayak itu kamu sembarang kamu ngomong makasih aja kamu ngomong dan kayak itu kamu merasa hebat ya? saya gak hebat saya gak hebat cuma saya mau menyampaikan saja ada orang nantang Sapulidik tapi kamu merasa bangga saya gak bangga merasa senang kalau Sapulidik ditantang saya gak senang itu saudara saya saya kan menyampaikan saja enggak kamu enaknya pulang aja lah saya pengen tahu orangnya pengen tahu kesaktian orang itu yang menantang Sapulidik Sapulidik bukan 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 saingan kamu lah buktikan nantilah Sapulidik yang ditantang bukan kamu lah sekarang Sapulidik gak ada saya pengen menjajal ilmu orang itu lebih baik kamu pulang aja lah keinginan kamu tuh kamu jangan besar mulut besar bacotmu nantai aja lah keluarkan ilmu kamu semua keluarkan gak mau lihat kemampuan kamu kalau kamu bisa ngelawan orang itu keluarkan ilmu kamu kecil lah kamu tuh jangan mentang-mentang kau banyak tato kau merasa bangga saya juga punya itu tato gak ada kebanggaan itu cuma seni saya juga tahu seni tuh gak ada kebanggaan enak kamu pulang aja lah daripada kamu disini ribut-ribut kamu merasa bangga di tempatmu ya saya gak bangga cuma kalau kamu ngomong hati-hati tapi saya disini terpandang orangnya saya juga tersohor disini lebih baik kamu pulang aja sabar bang kan gak enak bang tak diam teman Sapulidik sabar bang gepeng pulang kan kalau kamu hebat saya ingin menjajak ilmu kuatkan ilmu kamu kuatkan ilmu bin saya ngerasa gak enak kuat jangan gpng ini juga kawan abang juga bang kuatkan ilmu tapi untuk mengeluarkan saktian ini sebagai persahabatan oke kasih tau sih gepeng ini setelah hampatan kita kuatkan ilmu kamu oke Tidak ada pemusuhan kita KG Peng, sabar KG Peng KG Peng Gitu ilmu kamu Sabar bang, kamu kan teman Capulin Kamu juga teman Capulin Tidak enak bang Masa cembur asap aja kamu udah mentol Udah jangan berantem KG Peng KG Peng Kalian jangan ikut campur Keluarkan semua ilmu kamu KG Peng, jangan berantem KG Peng Udah laki Abang marah KG Peng Ini kan bukan musuh abang KG Peng Udah 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 KG Peng Sabar KG Peng Segitu cuma ilmu nya Baik gimana mau nonton orang itu KG Peng KG Peng Udah KG Peng Udah KG Peng Sabar KG Peng Sabar KG Peng Gimana Sabar KG Peng Gitu batasnya Udah kakagi Gakak ada apa-apanya ilmu kamu Bara kakien Tuatkan ku kuku ilmu kamu Itu Sobat KG Peng Hou delayed Yeni Tidak Cuma segitu, ilmunya. Gak ada apa-apanya. Lebih baik kamu pulang. Pulang aja lah anak kamu. Ajak pulang, sekarang. Iya, minta maaf. Kasih tau siapa lidik. Nanti ada anak buah yang ngantar. Bang, tapi tadi abang ingin ketemu sama orang itu dulu, bang. Disuruh kita. Nantilah, pulang aja lah dulu. Nanti ada anak buah yang datang. Nanti aja, pulang lah. Ajak pulang. Pulang aja lah. Nanti orangnya sebesar-besarnya. Kasih tau ini persahabatan kita. Ayo bang, kalau begini caranya saya laju gak enak, bang. Sebenarnya kalau ketahuan kejadian begini saya gak mau bang, nantarnya, bang. Saya minta maaf, bang. Gak masalah. Tapi saya pengen tau musuh saudara saya sapu lidi. Ini QGP. Gimana kamu mau? Tau. Iya kan? Kamu aja ilmu kamu begitu melawan saya aja. Bagaimana melawan orang itu? Orang itu kan lebih hebat dari situ. Tapi saya merasa tidak enak. Saudara saya ditantang. Kan QGP yang sudah aku bilang tadi. Bukan orang ini yang mau ketemu sama sapu lidi. Tapi ada orang lain yang ingin ketemu sama sapu lidi. Tapi mengapa saya tidak bisa bertemu sama orang itu? Iya kan bagaimana kamu bertemu. Iya kan? Enak kekat baik kamu itu bawa pulang aja. Iya kan? Enak kamu kasih tau si sapu lidi. Iya kan? Orang itu yang nantang. Bukannya saya. Saya cuma teman sapu lidi. Iya kan? Kamu ilmunya gak ada papannya. Masih kecil. Musuh saya aja gitu. Bagaimana ngomong lapang sapu lidi. Enak sapu lidi. Nantang pulang aja. Kasih tau si sapu lidi. Bilang baik-baik. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya bang. Oke saya maafin demi sapu lidi. Iya bang. Saya juga minta maaf bang. Kalau terjadi kalau kejadian begini bang saya gak mau terdian terbang. Sekali lagi saya minta maaf bang. Kamu siapa kamu? Jujur bang. Saya ke gepeng. Dulu saya dukun tersohor. Oh kamu ini yang ditobat sapu lidi dulu? Benar bang. Oh si gepeng ya? Iya bang. Kamu juga gak tahu siapa saya kan? Iya bang. gitu. Kalau kamu gak tahu saya nanti kamu boleh tahu saya. Saya disini orang terpandang. Kalau ditakutin. Iya kan? Gak ada orang-orang ngajar kayak kamu. Jujur bang. Saya dulu orang-orang juga terpandang sama saya. Dulu saya banyak murid. Setelah saya kenal sama sapu lidi. Sudah ini kekat kita bayaran, kekat kita benar. Kamu benar. Mau bela saudara kamu. Oke. Ya kan? Sebenarnya tujuan kamu salah. Salah orang. Ya kan? Bukannya saya. Saya cuma menyampaikan. Ada orang mengadu ilmu dengan sapu lidi. Bukannya saya. Ya kan? Kamu kok menggur saya. Saya ngerasa emosi. Saya gak ngerasa enak bang. Iya. Menurut. Saya juga dengan sapu lidi kan saudara. Ya kan? Tebar teman. Masa saya mau lawan sapu lidi? Ya kan? Ya. Saya tahu kekat kamu baik. Cuma tujuan kamu salah. Bahasin terapak orang. Lihat-lihat dulu orangnya. Siapa yang kamu rapat? Ya kan? Apa saya tidak boleh berkenal sama orang itu bang? Nanti kamu kenal sama orang itu. Sesudah orang itu menghadap sapu lidi. Kalau dia sudah menghadap sapu lidi. Nanti kamu kenal sama orang itu. Sapa itu orang itu. Untuk sekarang abang sapu lidi gak bisa diketemui bang? Nanti. Nanti ada yang. Anak buahnya nyumput. Nemui sapu lidi. Kalau kamu mau tahu orang itu. Kamu ikut aja sama dia nanti. Kamu tahu siapa siapa orang itu sebenarnya. Dia lebih hebat lagi dari kamu. Itu sebenarnya bukan musuh kamu. Musuh sapu lidi itu. Tapi bang, abang sapu lidi gak bisa untuk beradu ilmu atau beradu kesaktian. Nanti itu bisa orang itu yang nantang apa yang itu. Cuma saya cuman menyampaikan amanat orang itu. Memang sapu lidi sakit apa? Iya memang dia sakit sapu lidi. Siapa ngantar kamu kesini? Kepin bang. Iya bang, saya bangat raya bang. Udah. Baru semalam bang. Baru tadi malam bang. Baru tadi malam. Mungkin kecapean bang. Nanti sampaikan saja salam saya sama si sapu lidi. Baik ya. Yaudah. Enak kamu pulang. Ya kan. Sampaikan salam saya. Nanti ada anak buahnya yang jemput. Dimana nanti pertemuannya dikasih tahu. Siap bang. Ntar. Kita sampaikan dengan sapu lidi bang. Baik bang. Itu saja. Jadi cuma saya kasih tahu. Kalau punya ilmu itu. Jangan sombong lah. Iya kan. Sederhana aja. Biar orang yang tahu. Baik ya. Iya. Yaudah. Kalian enak pulang. Sampaikan salam saya dengan sapu lidi. Ada salam dari saya. Itu. Saya bang. Baik bang. Kami pulang bang. Iya. Peng. Alam. Abang. Lep. Yuk. Peng. Kenapa kamu begitu peng? Sebenarnya aku juga tak lemak peng. Sapu lidi ditantang. Saya tidak bisa. Kalau sapu lidi. Saudara saya ditantang orang. Kalau aku dari awal tahu peng. Jangan sampai berantem loh kegepeng. Kan tidak enak. Nanti abang gimana gitu. Pokoknya saya tidak mau. Kalau saudara saya ditantang orang. Iya kan gitu. Kan kegepeng sama saja. Menjelekan ampeng juga kegepeng. Tidak Odin. Saya merasa tidak enak. Kalau sapu lidi ditantang. Tapi kegepeng. Dari awal sudah kejengokan. Bahwa ada itu sakti peng. Saya merasa. Dia yang menantang sapu lidi. Kan bisa secara baik-baik kegepeng. Kan abang tadi sudah bilang. Katanya tadi kan bukan dia yang menantang. Jangan sampai menimbulkan emosi peng. Saya sudah tidak tahan. Emosi saya sudah melunjang. Sapu lidi. Saudara saya ditantang orang. Ya benar juga peng. Aku juga. Rasul. Kegepeng harus juga bisa menahan emosi kegepeng. Kan abang sudah mengajarkan. Emosinya itu harus dikontrol. Pokoknya saya tidak diterima. Kalau sapu lidi ditantang orang. Apa jangan-jangan kegepeng pakai baju yang dukun kemarin. Bisa terulang lagi sifatnya. Jujur Din. Kalau sapu lidi tidak mengisap seluruh kesaktian saya. Saya bisa lawan orang itu. Kan abang juga sudah mengajarkan kegepeng. Kalau kita bermusuhan itu harus bicara dengan baik-baik. Kan jangan pakai emosi lah kegepeng. Iya. Untuk sekarang saya diajari sapu lidi. Acak. Ilmu agama. Bukan ilmu kesaktian. Untuk menghancurkan orang. Tapi untuk. Mendamaikan orang. Tapi kenapa tadi pakai emosi? Saya emosi karena orang ingin memusuhi saudara saya sapu lidi. Tapi kan bukan abang itu tadi kegepeng. Kan sudah dijelasin gitu. Gepeng harus bisa mengontrol emosi kegepeng. Pokoknya saya tidak terima. Kalau sapu lidi ditantang orang. Kan nggak enak juga. Abang juga kan nanti dicapnya jahat sama orang itu kegepeng. Kan kita di sini kan bisa ya menghargai lah kegepeng. Hai Din aku baru sekali lagi ngomong perang. Biasanya nggak pernah Din ngomong perang cek ini Din. Oh abang. Jadi ini gimana kegepeng. Nanti kan abang pasti marah ini kegepeng. Kok bisa sampai berantem gitu kegepeng. Kami yang nggak enaknya kegepeng. Kalian berdua jangan bicara sama sapu lidi. Kan pasti abang nonton kegepeng. Ini kan di live kan kegepeng. Oh iya ya. Baiklah. Saya minta maaf. Dengan sapu lidi. Dengan sebesar-besarnya. Saya minta maaf. Ya udah. Nanti sampai datang ke rumah. Kegepeng harus minta maaf lagi. Biar itu kan. Biar abang. Baik Udin. Saya akan minta maaf dengan sapu lidi. Hai Din. Aku baru lah Din. Ngomong perangnya Din. Selamanya aku nonton. Jadi Ibu Din. Rinding Din. Aku nyongok perang secara langsung Din. Yuk Din. Kita balik. Bang sapu lidi. Saya. Kegepeng minta maaf. Yang sebesar-besarnya. Atas. Saya. Telah membuat onar di sini. Saya minta maaf. Sapu lidi. Dadah.